Intro Mempik Korja dengan adanya Kaja ini akan menjadi hero pembuka untuk opening war dari tim Victim ya Karena kita tau itu even punishment dari Kaja itu akan mengganking musuh dengan sangat cepat dan juga enak Iya es merah udah dipake ledir disitu Dua kita tau ya tim merah itu bukan tim humble dimana dulu waktu turnamen sebelumnya dia kena sebagai humble bekasi atau humble Apa nih humble be ya bener gak bos bos kok gak mau ngomong bos ya pemalu temen-temen gue yang ada disini ternyata Dan Kufra bersama dengan Esmeralda menjadi hero yang dipik oleh tim humble Dengan begini tim humble mempunyai satu initiator sorry lebih pitawatnya dua initiator yaitu Esmeralda dan juga Kufra Halo gimana kabarmu pak Disini jadi casting kali ini tuh kita berbeda ya bener-bener agak crowded Gimana pak boleh minta komentar bapak kira-kira bagaimana pick tim humble Lunax Oke kita lihat disini tim Victim langsung mempik Lunax dan juga Terisla disitu Wow selena dipik oleh Miracle disitu Udah ada selena udah ada Esmeralda Oke Band terakhir untuk sisi Victim Siapa kayak yang akan di band oleh tim Victim disitu Hmm dari sisi tim Victim dia kurang marksman ya sedangkan dari tim humble dia membutuhkan sepertinya Assassin Wow ternyata Leomord dan Hayabusa menjadi hero terakhir yang di band oleh Mask sekali nih Uts ternyata ada teman saya kamu mau mau apa silahkan pak komentar yang minta pak Wah aduh Lolita menjadi hero keempat yang dipik oleh tim humble Kalau menurut bapak ini gimana dari sisi tim humble Dari sisi tim humble saya lihat ya disitu tanknya sudah ada dua Dimana satu ada match tipe tanker juga yaitu Esmeralda dan juga satu match tipe Assassin Mereka butuh satu Assassin tipe physical damage atau enggak juga marksman Dan disitu kita lihat disitu rainbow langsung mempik cloud dan juga disusul oleh on my way dengan mempik Akai Dan ini posisi tim Victim terdapat dua fighter dimana satu tipe support dan satu tipe core Dan satu marksman physical satu match tipe core dan satu tank pure yaitu Akai Sedangkan dari sisi tim humble dia sudah punya dua tank dimana satu tipe magical dan satu tipe pure tank damage Dan ternyata kari menjadi hero terakhir yang dipik oleh tim humble jadi menurut bapak ini udah udah ketebak banget ya ketebak-ketebak waduh bapak ini jalan-jalan mythical glory berapa bintang nih di bawahnya jess no limit hehehe waduh gila-gila ini jadi sayangan atau rival beratnya jess no limit ya Oke Victim Sanji Sans Vivian Sinting Rainbow Dan on my way Sedangkan di sisi merah itu humble ada deer Eclipse Miracle Squan Dan fart Dan langsung saja kita masuk ke match pertama Pertandingan ada tim victim melawan tim humble Wow ini kelihatan ya para top global semua dan juga pemenang MCL Kita lihat di bawah lambang itu ada logo piala itu artinya pertanda pemenang MCL Langsung saja kita mulai disini pertanyaan Unipin Major Championsnya di mana acara ini di organisasi oleh Unipin Esports Disponsori oleh Unipin dan disupport oleh Moonton dan juga e-project Esports for Everyone Taktik yang dipakai oleh tim humble disini seperti ya Esmeralda yang akan bermain di bottom line bersama Kufla Sedangkan Selena dan tentunya disitu seorang Lolita akan mengambil Midland Dan juga Karis pria akan solo tap di atas bertemu dengan Sinting yang memakai seorang Therese lah Rainbow bersama dengan Akai di bottom line Sedangkan Kufla dan juga Lunox berada di Midland dari sisi victim Menurut temen saya kira-kira gimana ini pertandingan pak? No comment No comment, kenapa pak? Saya Jangan malu-malu gitu dong pak Jadi kali ini casenya bakal rame banget ya Karena disini masih ada temen-temen saya yang masih ada di kantor Gimana kabarnya Seth? Kita sehat! Oke kita disitu ada Selena Aero berhasil ke unik BK aja akan terkena first blood oleh Miracle disitu Sinting langsung saja menggunakan sprint Kabur tapi gak berhasil mengenai lain-lain tersebut Masih bisa menggunakan berapa skill? Oren! Mencoba dengan wajar Tapi disitu masih bisa bertahan Langsung menggunakan executioner Kemudian akan menjadi free kill untuk tim-fake team Miracle disitu Gak bisa berbuat banyak Dikin yang dituliskan oleh Lunox bersama dengan kajak Dan sebenarnya akan menjadi double kill Ternyata berhasil diamankan oleh seorang kajak 2 untuk 1 Permainan yang sangat agresif banget dari tim Humble Tapi kita disitu dir Sudah berhasil menempuh level 3 Sinting pun juga berhasil menempuh level 2-nya Mencoba untuk mengambil beberapa creeps terlebih dahulu Sedangkan Esmeral dari Solo Sudah berhasil mencapai level 4 Dengan berarti dia bisa menggunakan falmunya disitu Wow Para pemain dari tim-fake team Sudah bersiap-siap di middle lane Mencoba untuk mendapatkan rotasi Dan ternyata disitu hanya terkena pancingan Sedangkan di bottom Lem Selena bersama dengan Kufra Mendominasi banget Lain tersebut terbuka selesai Membuka rainbow Rainbow Dicicu selesai selesai Langsung saja dikirakan Raising duet Untuk mengkiru wave Dan ternyata di middle lane Lunox Oh ternyata top lane Lunox berhasil menggang Seorang kari Deer disitu berhasil tergang Oleh keroyokannya Dari seorang Sanji dan juga Sans ya Miracle Bersama dengan Swan Dan berhasil melakukan turtle Dengan mudah disitu Untuk tim humble Arrow Sayang sekali tidak terkonek Siapapun disitu Dan victim di atas Penalti zone-nya terlambat Tapi disitu Seorang Sanfit Vivian Bisa berhasil mengamankan Seorang kari lagi Wow Agresif banget Permainan dari Tim victim ya Sedangkan disini kita lihat Miracle langsung saja Mengambil Buff di top Sebelum diamankan oleh Tim victim Ya Swan Langsung saja rainbow Menggunakan blazing duetnya Disitu Dicicu mencoba untuk Dibunuh oleh Swan Tapi masih bisa berhasil Kabur Kalau kita lihat ya Disini perbandingan gold Walaupun tim humble Sudah berhasil Mendapatkan turtle pertama mereka Tetapi disini Tim victim masih unggul Seribu gold Dari tim humble Sedangkan turret sendiri pun Kedua belah pihak Masih sama Yaitu masih belum ada turret Yang berhasil diankurkan Dan disitu Sanji Mencoba untuk mencari celah Tapi on my way Dikroyok oleh Saya lihat ada juga Seorang Esmeralda Oh ternyata berhasil kabur Ternyata dan di middle land Lunax langsung Membunyakan order of the end Langsung kabur Tapi Fett masih ada No maintenance blast Tapi sayang sekali miss Lele juga gak kena Barusan Eh bisa ada arrow Dari seorang miracle Fett langsung menggunakan Blast Langsung digunakan oleh Ultia reken dance Dari Ake Dan berhasil menculik Seorang Selena disitu Empat melawan dua Para pemain victim Masih mau lagi Sayang sekali disitu Ravenstrike Dari seorang Teresa tidak berhasil Mengenai seorang Lolita Disini dear Berjalan untuk bertahan Langsung saja Tiran band Sanji Basin digunakan Dan langsung bolsing Sepertinya Sanji Basin Berhasil kabur Dengan bola flicker Tapi disifat Bersama dengan Eclipse Masih mau lagi Execution zone Yang dari Seorang Teresa Lumayan sakit Lunax Di kejar-kejar terusan Tapi masih bisa ditahan Oleh revenge track Oleh seorangku Teresa Dan ternyata disini Pertarungan berlangsung Dengan aman Tidak ada korban jiwa Dari kedua belah tim Hanya mencoba Cicirkan Hampir saja Abyssal arrow Yang berhasil mengenai Seorang Teresa Disitu Sayang sedikit lagi Miracle Para pemain dari tim Humble Masih mencoba untuk Contesting di mid Tetapi dengan Begitu ya Ada sedikit kerugian Karena di bawah Rainbow masih Mendapatkan space yang cukup banyak Karena ada ya Fighting tersebut Dan tim gold Juga masih Kara-kara tim victim ya Bahkan makin membesar Dia dari 2000 gold Sekarang mau kara 3000 gold Dan turan pertama Juga berhasil Dapatkan oleh tim victim Di middle land Miracle Mencoba untuk mendapatkan genking Dan juga farm Tetapi disitu terlalu ramai Guva Cipika-cipiki Dengan seorang aka disitu Yap Diam sejenak Karena para pemain Lebih baik Fokus back to farm ya Karena disini Kebanyakan Dengan adanya genking Dan juga beberapa Team fight Disitu Ada kerugian gold Dimana goldnya Terbagi oleh 5 Kecuali ada beberapa Pemain yang akan membuat Tim Lebih dekatnya Item nomor Dari situ Hurricane Dancer Connect Dan berhasil mengenai Selena Satu tim victim Berhasil mengkloyak Satu Selena Disitu berhasil Menulukan Lolita Seperti yang mencoba Dengan kejok-kejok Rainbow Masih berusaha untuk kabur Dan disitu On my way Berhasil loncat Dari kematian Dengan adanya Ganking dari para pemain Victim Seperti yang mereka Untuk mendapatkan Turut kedua Di atas Dan Selena Eh sorry Maksudnya Di bawah Esmerada Berhasil menawan turut Gold Difference Sudah berhasil Menyentuh 4000 gold Kufra disitu Di isengin oleh Seorang Kaja Dan kita lihat disitu Swan Sudah berhasil Menempuh level 9 Sedangkan para temannya Yaitu Kufra Selena Dan juga Lolita Masih level 6 Nya juga 7 Turut kedua Apakah akan ada Kontes disitu Kaja Mencabut kabur Dan ternyata Execution Berhasil melalui 3 Nomor 16 Dikolong Tapi sekali Blazing 2 Berhasil dikolong oleh Cloud Dan disitu Berhasil Meratakan 3 Pemain dari Tim Humble Wow Kombo yang sangat Bagus dari Tim Victim Dengan opening Dari seorang Terisla Disisul oleh Follow up dari Rainbow Menggunakan Blazing Duetnya Disini Loti Tidak dapat Beruat banyak Dan harus bertahan Dan merelakan Turut Middle End Sedangkan di atas Sendiri Curry pun Masih memiliki Kesempatan untuk Farming Walaupun situasi Masih sedikit Agak buruk Untuk tim Humble Tetapi tim Humble Masih memiliki Kesempatan Untuk mendapatkan Comeback Disitu Dir pun juga Sudah berhasil Mendapatkan Endless Battle Kertasan Vivian Berhasil Mendapatkan Satu item Core lagi Udah 5k gold Atau bisa dibilang 5000 gold difference Untuk tim Victim Dan sepertinya Mencoba untuk Inisiasi Nomainan Blast Di keluarga Tetapi tidak Mengenai siapapun Disitu Maksudnya Untuk Membackup Doang Sinting Sepertinya Mencoba Untuk push Bawah Disitu Sanji Hampir saja Terkena tiran Bendes Sayang sekali Miss sekali Tiran Bendes Dari Eclipse Victim Sinting Sanji Dimana Sanji Disitu sudah memiliki Item roaming Ya Rotasi lagi Positioning Dimana kita Lihat Lunox akan Franking Dari sebelah kiri Mencoba untuk Menggang Seseorang Kaja disitu juga Sudah siap Define punishmentnya Untuk menarik Satu orang Ya On my way Ternyata tidak Dilakukan inisiasi Oleh para pemain Victim Dan di bottom lane Victim Rainbow Berhasil mendapatkan Turret lagi Wow Para pemain Victim disini Bermain cukup rapi Dimana sekarang Sisi dari tim Humble Tertekan terus-terusan Oleh tim Victim Goal difference Sudah mencapai 7000 gold Dengan begini Tim Victim Sepertinya mencoba Untuk Mengadakan Contest lagi Di top turut Swan Disini Swan Juga masih Belum berbuat Banyak ya Entah kenapa Disini rotasi Dari seorang Swan Sepertinya agak Terlalu lambat Dimana kita tahu ya Harusnya Swan disini Bisa melakukan Early Gang Tapi karena terdapat Lunox Dari sisi tim Victim Maka akan Sedikit kesulitan Untuk Menstack Shield Dari kombonya Yaitu Frost Moon Shield Ya Lord Akan respawn Dalam 1 detik lagi Apakah akan ada Contest dari tim Victim Lawan tim Humble Disitu Langsung saja Rainbow Menggunakan Steel Art of Tivri nya Sepertinya mencoba Untuk memancing Para pemain tim Humble Untuk masuk ke Lord Pit Sanji Cicil Cicil Abyssal Arrow Tidak terkonek Tapi masih ada trap Dimana Sanji disitu Berhasil Merema damage trap Arrow lagi Dan tidak mengenai Siapapun Humble tim Sepertinya sudah mulai Ketawan posisinya Akai Sepertinya akan mencoba Untuk melakukan inisiasi Tergantung disitu Kufra berhasil ditarik Oleh Seorang kajak Langsung Beijing Dikualkan Tapi sayang sekali Disitu Berhasil melock Dua orang disitu Para pemain Langsung masuk Blazing dan dikeluarkan Berhasil membunuh Satu Dua Tiga Empat Disitu Hanya tersedia Esmeralda saja Yang berhasil kabur Rainbow disitu juga Harus pulang Terkenas Episal Arrow Episal trap Dari seorang Selena Tapi kita lihat disini Momentum untuk tim Victim Langsung dirasi disitu Dan tim wipe up Untuk tim Victim Langsung saja Sepertinya Memain Victim Mencoba untuk Meng-end Dimana langsung Menghancurkan Nexus Dan seperti ini Yang akan menjadi Kemenangan pertama Untuk tim Victim Victory What Kayaknya ada yang ngomong tadi Easy win Waduh parah Kamu emang bisa main ya Lihat para pemain pro itu Parah 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 Dan kita lihat disini 14-2 Dimana tim Victim Berhasil Mengamankan Skor pertama mereka Di bawah 10 menit Wow Congratulations untuk tim Victim Yang berhasil Mendapatkan skor pertama Tetapi masih ada Kesempatan lagi Untuk tim Humble Karena ini game Best of 3 Dimana tim Humble Masih memiliki kesempatan Untuk menyamakan Kedudukan menjadi 1-1 Ataupun juga bisa menjadi 2-1 Langsung ya Wow Oke guys Kita sambil menunggu Match sebelum ya Kita akan ada Commercial Break Karena kita tahu Kalau ini Wajah seorang caster ini Seperti saya itu Nggak muncul dulu Jadi